Ding 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 tuyul Ding 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 unyu Disini ada tuyul Oke guys Halo semuanya Jadi hari ini kita bakal Bagi-bagi kode kreator bulanan Ya jadi disini nanti Bakal ada 2 kode yaitu Kode games dan juga kode Robot meca Dan untuk kodenya teman-teman bisa Nonton video ini sampai selesai ya, untuk link rhythmnya ada di deskripsi jadi hari ini kita bakal berkeliling dulu teman-teman dan kita sudah lama banget tidak bermain minigame panjat tangga ya jadi kita bakal langsung aja main dengan teman-teman yang lain dan kebetulan banget di update-an kali ini minigame panjat tangga tidak hilang jadi kita tetap bisa memainkannya karena minigame ini identik dengan musim pet ya teman-teman dan kebetulan banget ini masih event pet festival, jadi minigame panjat tangga ini tidak hilang kita langsung aja mulai main bareng dengan teman-teman yang lain disini ada yang menggunakan baju yang didapat dari box sirkus ya teman-teman apakah dari kalian sudah ada yang gacha guys? coba komen di bawah siapa yang sudah punya kostum lengkapnya karena untuk harga gamesnya lumayan ya tapi sih untuk kostumnya menurut aku worth it guys jadi kalau kalian pengen beli boleh banget kita terjatuh teman-teman ayo husna mari kita selesaikan misi ini temen banget gambarnya dikit-dikit guys biasa langsung banyak dia gambar petnya ini kita lewatin gambarnya dikit semua nah ini baru ketemu yang banyak guys tapi ini jauh banget oke lah ada yang jatuh ternyata kita tetap bisa pakai armor disini ya teman-teman tapi menurut aku tanpa armor larinya sudah lumayan laju guys kalian bisa lihat ya cuma disana ada yang paling atas lagi yang lebih cepat dari kita langsung saja kita cari mana ini ah itu dia oke nice kita berhasil menemukan gambarnya langsung saja kita terobos ya semoga kita bisa mencapai puncak dengan cepat teman-teman nice kita berhasil lagi dan ini cari pet yang warna kuning ini pet apa aku gak hafal guys untuk nama-nama pet di PKXD ya kita bakal lihat teman-teman kita masih berusaha ada yang menggunakan armor zero gravity dan dia berada di belakang kita ternyata sudah ada yang sampai diluan jago banget ya teman-teman dan dilihat-lihat sih kalau dari gambarnya dia menggunakan armor zero gravity yang warna biru guys cuma kita harus mencapai atas dulu supaya bisa lihat apakah dia beneran menggunakan armor atau dia menggunakan kostum biasa ya kita langsung saja kesini nice kita berhasil mencapai finish wah ternyata dia langsung ganti kostum guys dan kita dapat bintang 3 ya lumayan di minigame penjatangga kali ini kita mendapatkan bintang 3 guys wah ternyata dia pencinta tim biru guys kemungkinan kalau ada event zero gravity dia bakal pilih tim biru lagi ya soalnya dia pakai slayer tim biru teman-teman apakah masih ada yang berusaha teman-teman kita kita coba selesaikan dulu selfie sama teman-teman yang ada disini ya kita tunggu gantian guys satu-satu supaya tidak kerusu teman-teman soalnya ini nanti otomatis kita bakal turun ke bawah ya kalau sudah selesai waktu minigame penjat tangganya mari kita cek dulu hasil foto yang habis selfie tadi guys oke disini ada Padma ternyata dia foto dengan rumah terus ada Kentus07 dia foto sama rumah juga dan ini ada HD foto sama rumah guys rata-rata ah ini dia tadi foto sama kita oke sepertinya mereka belum selesai ya teman-teman ya fotonya kita langsung saja terjun ke bawah untuk bertemu dengan teman-teman yang lain oke disini ada Shade ada Manolia ada ini nih yang habis selfie sama kita ada Atma juga atau Fatma ada Fanny kita lanjut ke minigame yang lain ya let's go kali ini kita bakal pergi bermain minigame Crazy Run dan di minigame Crazy Run kali ini aku pengen menggunakan armor baru ya dan kebetulan banget kita juga sambil menaikkan level pet ya karena pet perubah mentari sore kita masih level 1 guys langsung saja kita menggunakan armor baru ini armornya lumayan cepat dan sangat worth it ya teman-teman langsung saja kita tes di minigame Crazy Run dan ini untuk minigamenya wah keren banget ya kalau minigame Crazy-nya ditaruh di luar guys jadi awannya itu atau suasananya berbeda kalau dia di dalam arcade ya teman-teman langsung saja kita lompat boom wah kita bisa langsung ulti guys langsung turun-turun aja baru lompat-lompat lagi nice dan larinya lumayan laju ya aku gak tau ini efek dari Crazy Run-nya atau dari mana teman-teman makannya laju kita lompat lagi aduh salah pintu guys nice ini kita berhasil 1 2 3 hup uh malah jatuh oke kita coba cari pintu yang benar dan ini kita berhasil teman-teman yeay kita jiwara 1 menggunakan armor baru ini ya ternyata lumayan laju ya teman-teman ya tuh kita cukup 37 detik guys dan lawan kita disini menggunakan armor bebek ada juga ya teman-teman pada jago-jago semua kita lihat masih ada yang berusaha ada Mikko terus disitu ada lagi yang lari-lari ya semuanya sini-sini-sini ada Kuromi guys nickname-nya ada Aaron dan tinggal 1 lagi tuh ada S123 uh masih banyak ternyata yang di belakang guys ada Mithi dan sudah semua kah totalnya 17 peserta ya di minigame crazy run kali ini kita lanjut lagi untuk bermain yang lain ya kali ini kita bakal lanjut untuk bermain apa ya apakah kita naik pesawat baru ini kita coba ya teman-teman tapi untuk naik pesawat itu susah ya kita harus stay disini baru nunggu pesawatnya lewat guys disini ada gamers lama banget kita tidak berjumpa dengan gamers ternyata dia cosplay guys menjadi Pony juga teman-teman dan di atas Pony ini ada pet kita coba lihat petnya ini pet apa guys dia ada warna abu-abu dan warna kuning ya dari pet yang terbang itu guys yang warna kuning juga cuma itu kayak gabungan gitu loh cuma kita lihat disini dulu kita punya banyak baterai biasa tapi untuk petnya kita masih belum punya 3 pet sama ya untuk digabungkan guys jadi kita harus naikkan beberapa pet dulu supaya bisa digabungkan kali ini kita lanjut saja bermain minigame yang lain yaitu jualan pizza disini kita bakal langsung mengerjakan misinya apakah efek dari armornya hilang ternyata efek dari armornya hilang ya karena tiba-tiba kita langsung terganti kostumnya menjadi kostum pizza guys ini pembelinya ada di mana oh ada di atas teman-teman panahnya mutar-mutar langsung saja kita kasih dan kita antar lagi dia ada di ujung sana ternyata dekat-dekat semua ya tinggal satu lagi guys dia ada di mana nih apakah berada di dekat sekolah kita coba cek dulu ya teman-teman wow ada nimda nimda ternyata berada di depan toko guys dan ini ada pet juga yang bagus ada pet panda kita antar dapat bintang 2 ya ternyata waktu kita cukup lama jadi disini pet kita tetap naik ya teman-teman ke level 3 kita bakal lihat apakah di level 3 untuk pet baru ini sudah ada efeknya ya mari kita lihat mana pet baru kita guys oke ini mari kita lihat perubahan pet mentari sore ya apakah ada efeknya sini petnya mana guys uh ternyata ada efeknya dan efeknya meriah banget ya teman-teman kita coba angkat aja deh petnya eh malah dihidukan salah kita salah tekan teman-teman kita coba aja deh ajak naik kendaraan barunya ya yang ini nah ini guys kelihatan efek petnya ya dia warna kuning-kuning gitu dan ini efeknya lumayan keren ya kita coba lihat sama armornya apakah efeknya sama ternyata efek dengan armornya berbeda guys oke karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi gak perlu berlama-lama kita langsung saja bagikan kode kreator games dulu ya teman-teman untuk kodenya ini dia silahkan di ridem linknya ada di deskripsi ya dan untuk kode robot yang terbaru ya itu ini dia ya guys robot mecanya silahkan teman-teman ridem selamat buat yang sudah dapat dan buat yang belum dapat jangan berkecil hati ya semoga nanti ada lagi kode kreator dari tim PKXD thank you buat semuanya yang sudah hadir jangan lupa like video ini jika kalian sudah suka atau sudah mendapatkan kode kreatornya ya sampai jumpa di video selanjutnya dadah thank you guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax